Halo saudara-saudara, apa kabar kalian semua? Ada sehat-sehat juga toh? Jadi guys, di video kali ini saya akan membahas Kemarin sudah mulai ramai-ramai Di media sosial Masalah penerimaan di PT GNI Jadi kemarin itu yang ada sempat saya posting Ada yang penerimaan 11.000 karyawan Di PT GNI Nah, jadi Tanggal kemarin itu Kalau tidak salah Tanggal 28-29 Mei terakhir Ya, itu kalau saya tidak salah Berakhir untuk penerimaan tahap awal Yang katanya tahap awal Jadi, mulai banyak yang bertanya-tanya Banyak yang komen di YouTube saya Bahkan di WA Di Messenger Di Facebook Jadi, banyak yang sering komen Kenapa? Saya sudah masukkan lamaran Tetapi, belum ada di panggil-panggil Yang katanya Nah, untuk tahap awal itu terakhir pendaftaran kemarin Tanggal 28 Kalau saya tidak salah Tanggal 28 Mei Saudara-saudara Jadi, sudah banyak yang kasih masuk lamaran Jadi, sudah capek-capek urus Tetapi, belum ada pemanggilan Nah, baru-baru juga kemarin Jadi, kemarin Saya lihat mulai ada postingan-postingan yang Mengatakan penerimaan kemarin yang 11.000 Ada kan yang dibilang 11.000 Tetapi, yang informasi yang beredar di media sosial itu PT GNI hanya mengeluarkan Apa namanya? Jadi, perkecamatan itu Kalau saya tidak salah baca Perkecamatan Jadi, diambil hanya 20 orang 20 orang Nah Ini yang Jadi, tanda tanya besar Untuk teman-teman sekalian Makanya, mulai ada ribut-ribut Jadi, di media sosial Ribut-ribut Kenapa tidak dari awal PT GNI mengeluarkan Apa namanya? Semacam surat bahwa Hanya sekian yang akan diterima Perkecamatan Jadi, asian teman-teman yang di Setiap kecamatan Di Morawali Utara ini Sudah Urus-mengurus Dengan berharap Bahwa Sudah akan diterima untuk kerja Jadi, di video saya yang kemarin itu Kalau saya tidak salah Sudah katakan sama teman-teman itu Bahwa Yang penerimaan 11.000 itu Mungkin Itu hanya Disampaikan terlebih dahulu Lebih awal Lebih awal disampaikan Agar Teman-teman yang ada di Morawali Utara ini Anak-anak daerah Sudah mempersiapkan memang berkasnya Sekarang kalau kita berbicara di lapangan Teman-teman Nonton dulu video ini Silahkan teman-teman nonton Jadi teman-teman Masih seperti inilah modelnya Sudara-sudara Kalian boleh lihat Jadi di Smelter ini Ini masih sementara dikerja Sudara-sudara Teman-teman bisa lihat Seperti ini Nah jadi Ini yang Apa namanya ini Ini untuk tempat Cetakan produk ini Kayaknya ini Ini sementara dikerja ini Jadi di Sebelah sana Cuma saya belum sempat ke sebelah sana Teman-teman Di sebelah sana itu Yang seperti ini Ini sudah mulai Dipasang Jadi sudah ada dua tungku itu Jadi tungku satu dan tungku dua Di ujung sebelah sana Itu sudah dipasang Sudara-sudara Nah jadi seperti inilah Kondisi sekarang Nah Jadi masih seperti itu Sudara-sudara Jadi kenapa Saya disini Buat video ini Bukan untuk Membela PT GNI Atau Apa Tetapi Kita berbicara Fakta yang di lapangan lah Tau Jadi teman-teman lihat Masih seperti itu Model Smelternya Itu khusus smelter Kalau PLTU Karena saya belum sempat lagi ke sana Jadi saya belum sempat ambil gambar Di sana Jadi sudah-sudara lihat Masih seperti itu Kondisinya Jadi untuk menerima Karyawan yang terlalu banyak Kira-kira untuk Di bagian mana Jadi seperti itu Mungkin Bingung nanti Mau disimpan di mana Sementara pekerjaan Belum terlalu Atau belum ada Maksudnya belum Bukan belum ada Maksudnya belum Belum membutuhkan karyawan Sebanyak itu Sebanyak itu Nah Jadi teman-teman Mohon bersabar Jadi di video ini Saya Ajak teman-teman semua Untuk bersabar Nonton dulu itu video Yang tadi Jadi teman-teman bisa lihat Oh baru begini Jadi baru kalian Bisa Celote-celote Di luar sana Gitu Sudara-sudara Jadi Kalian nonton dulu itu Baru Kalian lihat Oh ternyata belum Jadi Saya rasa juga Untuk teman-teman yang Sudah tahu Mengenai pabrik Atau sudah pernah Berpengalaman di bagian pabrik Tau lah Pasti akan tahu Model seperti itu Kira-kira kapan produksi Jadi seperti itu Jadi kemarin Ada yang video saya Bukan kemarin Jadi beberapa bulan yang lalu Video saya Saya bilang Sekitar bulan 6 Akan produksi Ternyata meleset Sudah-sudara Dan itu juga Memang Yang Bulan 6 Yang dulu Saya sampaikan Itu Menurut info Yang saya dengar Makanya saya katakan Mungkin Sekitar bulan 6 Tetapi Kalau kita lihat Kondisi yang tadi Itu Akan meleset Sudah-sudara Dan Prediksi saya Ya Mudah-mudahan lah Akhir tahun Akhir tahun Kalau lewat Ya Minta maaf Jadi begitu Sudah-sudara Nah sekedar Informasi juga Buat teman-teman sekalian Yang ingin Mau cepat Kerja Kan Di PT GNI Ini memiliki Subkon-subkon Adalah Subkontraktor Subkontraktor Nah jadi Kalau teman-teman Ingin bekerja cepat Silahkan Masuk di kontraktor Begitu Sudah-sudara Silahkan Karena Sudah bukan Apa namanya Jadi Sudah banyak yang tahu Kalau setiap Humas-humas itu Memiliki info Jadi humas Jadi Kita itu Apalagi saya Saya Mempunyai teman Ada teman Tapi bukan humas Jadi dia sering Dibagikan informasi Dari humas Humas PT GNI Jadi Melalui video ini Kalau kalian memang ingin Cepat kerja Silahkan cari humas-humas Di PT GNI Ini Minta informasi Sama mereka Karena mereka yang Lebih memiliki Informasi itu Mengenai kontraktor Kontraktor Untuk Pekerjaan Karena Banyak Informasi Dari mereka Jadi setiap Kalau saya tidak salah Itu Jadi setiap Ada perekrutan Dari kontraktor Humas-humas Yang disampaikan Untuk Memanggil Orang-orang Yang Dibutukan Jadi seperti itu Nah Jadi Kira-kira seperti itu Sudara-sudara Yang Terjadi Dalam ini Jadi untuk Isu yang beredar-beredar Itu Kenapa cuma 20 Perkejamatan Jadi teman-teman Harap maklum Karena masih seperti itu Jadi Saya rasa juga Teman-teman lain Yang Mengerti Mengenai pabrik Akan Lebih paham Dan akan Lebih memaklumi Saya rasa Teman-teman bisa Memaklumi Hal itu Jadi itu Biasa hal terjadi Jadi sekedar Pengalaman juga Waktu saya kerja Di Pabrik 2016 Dulu Kita itu Karena Perusahaan Tempat sebelum Saya bekerja Di PT GNI Itu Mungkin karena Sudah kena deadline Jadi Harusnya Sudah harus Produksi Tetapi belum Maka dipaksakanlah Karyawan untuk masuk Nah Sementara Sekitar 6 bulan itu Kita itu Boleh dibilang Magang gaji buta Sudara-sudara Jadi Tidak mungkin Mungkin itu juga Salah satu Pertimbangan Kenapa PT GNI Mau Mengambil Hanya 20 20 20 20 Jadi itu Sabar Tetap Tetap akan Saya rasa Tetap akan dipanggil Semua itu Pasti Karena pabrik ini Sudah-sudah besar Dan membutuhkan Sangat banyak Pekerja Jadi sabarlah Kepada teman-teman Para Subscriber Tercinta Dimanapun Kalian berada Bersabar Tunggu Pabrik Jadi Tetap akan Saya update Terus Dan Kalian Pasti akan Lihat Nanti Sudah seperti ini Sudah seperti ini Dan Seperti itu Sudah-sudah Oke lah Mungkin Cuman ini Informasi yang Saya bagikan Sekedar Bukan juga Meluruskan Tetapi Membagi Informasi Sebenarnya Isu-isu Yang beredar Kenapa-kenapa Cuma ini Seperti itulah Oke Sudah-sudah Semoga Informasi yang Saya bagikan ini Boleh bermanfaat Dan Teman-teman Yang lain Bisa tahu Kenapa Sampai Seperti itu Oke Sudah-sudah Ini dulu video dari saya Semoga bermanfaat Terus dukung channel ini Dengan cara subscribe Karena tanpa dukungan Dari teman-teman sekalian Oke Sudah-sudah Sampai ketemu di video selanjutnya Thank you